Halo semua balik lagi desainin channel terima kasih sudah mengklik video ini dan selamat menonton oke lanjut lagi ya di part berikutnya ya bang kok gak upload sih bang udah 3 hari bang eh mohon maaf nih internet dari kemarin memang luar biasa hujannya deras juga jadi kalau upload lama sekali ya bro jadi mohon maaf 3 hari juga gue juga pengen ngapain juga gak bisa gak ada internet percuma ya nah sekarang gue by the way nih gue pengen intermezzo sedikit ya gue gak tau arti intermezzo apa pokoknya gue bilang aja intermezzo biasanya disini seharusnya itu biasanya disini tuh seharusnya ada tempat tidur disini juga kalau gak salah ada apa gitu ya tempat tidur kok ilang disini ya by the way ya di versi definitif ini ya oke langsung saja kita mulai ke misi berikutnya terakhir kita sudah bekerja dengan agen pemerintah alhamdulillahnya semuanya bekerja mulus pelan-pelan si J juga punya bisnis sekarang udah punya bisnis apa lapangan tembak bukan lapangan tembak lapangan terbang yang terbang kali ini si J udah punya bisnis pelan-pelan si J akan menjadi orang kaya dan pelan-pelan si J juga akan bekerja sama dengan bisnis-bisnis apa namanya pembisnis-pembisnis handal gitu dalam artian kalau di Indonesia disitu ada siapa pembisnis handal yang influencer-influencer pembisnis gitu kan ya kaya Juragan 99 nah Akang Juragan 99 siapa lagi tuh yang gue tau lah pokoknya ya yang pembisnis-bisnis handal lah kayak gitu-gitu ya jadi istilah kata si J bentar lagi akan bekerja sama dengan pembisnis-pembisnis handal yang dimana pembisnis itu bernama Wuzimu dan sekarang si J masih berkutit nih misinya di Padang Pasir ini by the way keren banget kalau malam hari ya persis kayak Padang Pasir di malam hari walaupun gue gak pernah ke Padang Pasir tapi at least seperti ini yang gue lihat di youtuber-youtuber yang biasa vlog di Mekah-Mekah gitu ya oke jadi kayak gini gue PS tau sekarang kita berarti masih misinya si Truth Truth itu adalah orang aneh aka orang kebanyakan berfantasi tuh kayak gitu ya nah baru nanti kita pergi ke kota 3 Las Venturas baru kita nah ini jetpack jetpack yang di video sebelumnya berhasil gue colok rahasia pemerintah yang selama ini disimpen adalah jetpack di video sebelumnya kalau kalian pengen nonton silahkan tonton ya oke sekarang kita dengar ya cuy bro bro nah apa tuh guys sip 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 oh ya si J jadi gendut sekarang iya tapi karena si J makan duit duit haram halal dan haram oh iya dia setengah-setengah ya mencong lagi pokoknya bang apa bang maksudnya bang gue gak ngerti ya pokoknya gini ini kan jetpack barusan kemarin kan gue ambil ya kenapa kenapa ini apu itu api itu fata morgana api lah pokoknya karena panas dari api ceritanya ya gitu lah ya pokoknya ya nah jadi kayak gini ya gue ceritain sambil on the way ya cuy ih keren banget kota 3 ini kota Las Venturas kota judai bang ala hebat tuh bang bilang judai balik lagi seperti gue bilang gue gak bisa berbicara kata-kata yang terlalu lembut disini buset gue kaget untung kagak kena baling-baling si botak ini kalau sampai kena baling-baling gimana ini masa begitu iya kakinya gelayutan by the way lama kali jetpack nah jadi gue ceritain ya jadi kan si J di video sebelumnya itu seru banget lah si J membongkar tentang misteri-misteri yang ada di simpan oleh pemerintah gitu di area 69 kalau mereka nyebutnya ya dan si J telah mendapatkan jetpack jetpacknya dikasih ke terus oke nah sekarang terus lagi dan lagi menyuruh si J untuk mengambil sebuah benda rahasia yang dirahasiakan juga oleh pemerintah kayak gitu bendanya apa bang katanya sih namanya green go katanya by the way disini nembakinnya Allahuakbar kan dulu ya kita nembakin dulu ya ya Allah 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 Allahuakbar susah kali nih ini by the way jetpacknya nih ya naik ke atasnya harus pencet kiri sedangkan gue nembak aja harus pencet kiri kayak macam mana kalau pencet mouse nih kalau pengen naik ke atas pencet kiri sedangkan kalau gue nembak begini pencet kiri pas gue nembak gini dia turun macam mana pula nah nih gue pengen ganti-ganti setting belum sempat gue karena gue pengen ganti setting tapi gue harus buru-buru ngedit karena demi demi menyenangkan kalian-kalian semua kan karena kan disini kalian akan auto paham ceritanya gak main-main gue juga banyak bacot aja kerjaannya tapi disini kalian cerita paham semua seluk-beluk dongeng-dongeng mitos semuanya harus paham lah pokoknya disini ya aduh susah kali lebih ini susah gara-gara kontrolnya masa gue turun sendiri harus gue tahan CTRL-nya kan macam mana pula nih lu pencetin aja ya lu pencetin CTRL ya nah gak bisa pula lah ini masuk torongan dia berarti gue harus disana kan edah gila ini kalau di android udah selesai dari tadi armor ku gak berkurang sebanyak ini macam mana re ini pula dari dekat kan dia gue jalan udah gak bisa ini udah lah gue nempok aja disini mana ada ragu mau habis lagi ntar ya aduh lah ya Allah ribet kali aduh Allah ada orang emang bener-bener gak gini lah maksudnya gini lah ya ini gue naik aja pake kiri nah gue ceritain lagi aja ya kalau di android itu enak banget cepet apalagi ada auto aim enak kali kalau di android kalau di pc juga gampang ya pc gampang naik pencet shift ini naik bukan pencet shift bukan apa pake kiri naiknya kiri di mouse bener-bener katanya kayak GTA 5 kayak kontrolnya kan nah mending mbak gantian ngomong capek aku ngomong mbak ngomong apa nih ya kemarin cerita lu ngapain aja kemarin lu jalan-jalan gak ngajak-ngajak gua lu ha iya gue jalan-jalan liat gunung padahal udah tiap hari liat gunung keren gak oh iya jadi maksudnya rumah lu di desa kan bukan tiap hari liat gunung maksud lu apa ngomong gitu jadi lucu gak sih kayak gua tuh tiap hari bukannya lucu ini nanti bocil-bocil bocil-bocil jomblo salpok dia salpok apa salpok gua tembakin Ella pake ini ya ntar ya jadi karena rumah lu di desa lu udah biasa liat gunung tapi gua diajakin jalan-jalan liat pemandangan di gunung iya sungguh omongannya ya apa sih lu memang polos sekali jadi orang ya enggak lah taduh abang-abang tembak ini ya ini ini jepak bukan untuk balap-balap bang ya untuk terbang ini bang ya ah bodoh amat lah gas lah ini gua mau gimana ini tuh gua turun sendiri aduh Allahu Akbar terus gua nembak gimana ini gua nih ya gua gua terlalu atas gak bisa tapi turun dulu dianya nah bodoh lah gua nebeng disini jetpaknya ilang nanti kalau gua lepas jetpack turun sendiri aduh gak nyampe tapi memang memang game ini nginjing 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 game apa pula nih gua bukan ngatain bukan apa rockstar mikir dong ya anda itu perusahaan besar gitu loh kok seenak udel bikin game sih kalau kayak gua yang bikin game gak apa-apa jelek lah budget gak ada otak gak ada lah ini sumber daya ada semua kan budget ada budget ada dibayar berapa sih si group street games itu dia dimana sih Allahu Akbar di belakang yang biru-biru ini tuh naik eh gak bisa naik harus kiri aduh Allahu Akbar ini game apa sih cita-citanya kan ketembak masalahnya gua gak bisa nembak nih nembak pencet kiri terus gua nembak gimana ini cowok turun sendiri gua nembak kan harus ngarahin sedangkan kalau ngarahin dia turun sendiri wah game wah ini game bener-bener paling cacat ih hah masa ngurusin orang satu begini cecunguk eh begini gak bisa sih gua bener marah guys ini guys gua mendingan dikatain sama pendekar sialan kali sama pendekar kebencian dibanding kayak gini nih gua turun sendiri adih kontrolnya gak bisa ini nih tar 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 gua gedeg banget gak bisa gua bedan malah ini kayak macam mana ini kayak orang ini ya ini ya gak ada pula nih in vehicle flight ascent nah gak ada kayak gini-gini caranya naik udah kanan udah pake CRTRL gak ada cerita pula kan bisa diganti ternyata kayak GTA yang jadul lah gak ada kayak gitu macam apa ini wah udah gelo nah ini kan enak kita naik ke atas kita turun ke bawah kan nah ini kita gak turun-turun kan nah ini harus digantri kontrolnya wah memang kurang ajar game ini game gak ada otaknya ini perusahaan besar tapi gak ada otaknya ini ini apa pula ikut-ikut kan baju baju coklat sekarang kayak di negeri Wakanda ya baju coklat ya datang-datang pula rusuh aja pula kan nah ini ya dimaksud nih oleh si ini adalah barang ajaib ini adalah barang barang rahasia yang disimpan oleh pemerintah yang dimaksudkan oleh truth ini apa pula baju hitam ikut-ikut kan tadi ada baju coklat tadi cuman kalau baju coklat baik lah ya karena di negara aku baju coklat baik lah ya baik lah ya amanah jujur selalu mendampingi rakyat-rakyatnya dari kesusahan kan kita doakan semoga ya masuk sorga ya baju coklat di negara kita ya karena beliau adalah orang-orang baik semua ya tidak seperti di San Andreas baju coklatnya tukang korup ya kan tukang korup dan hanya membantu orang kaya saja orang miskin apa buat apa kan orang miskin kehilangan handphone di jambret besok besok hati-hati hanya dibilang kayak gitu aja kesian memang kalau di San Andreas nah ini nih barangnya nih yang dimaksud oleh truth si J bertanya kepada truth ini untuk apa truth dan terus bilang terus gak bilang apa-apa kayak gitu oh gak asal gak asal aja omongannya ya asbun aja asal bunyi tuh ngilang aja ngilang aja kan dia pula kan gak jelas gak jelas dapet duit gak nih coba liat I don't know ini ah dapatnya kita hanya bisnis kita itu sudah dapat bisa menghasilkan keuntungan wah keuntungannya lumayan ya berapa 10 ribu per berapa hari per hari 10 ribu dolar bayangin 10 ribu dolar per hari dapet duit ya berarti buy ya siterus dan kita akhirnya guys akhirnya kita dapat mengunlock kita dapat jetpack disini kita berhasil mengunlock jetpack wow amazing sekali ya cheese me up with the sound gue pake suara pales kok jadi gak bakal copyright bang emang suara lu bagus bang jelek suara gue mah gak bagus tenang aja suara aku kalau bagus gak bakal bagus nah pendekar kebencian mana suka lah dengar lah ya nah disini kalau gak salah ada armor disini ada ada armor disini kalau gak salah ya nah sekarang kita sudah selesai misi dimana nih di padang pasir kita sudah selesai misi di padang pasir berarti sekarang kita akan hijrah kita akan apa bahasanya ya transmigasri transmigasi atau merantau nih bilangnya nih ya betul kalau mengambil penghasilan mesti kesini lagi betul kalau mengambil penghasilan harus kesini lagi kan otomatis CJ at least menghire menghire orang dari San Andreas ini untuk ngambilin penghasilan dong aturan ya jadi gini kalau CJ gak ngambil gak ngambil penghasilan gak kesana gak ke bandaranya gak ke bisnis-bisnis kan CJ punya juga bisnis zero kan kalau CJ gak ngambil keuntungan di bisnis zero itu yaudah duitnya mentok gitu aturan kan CJ aturan kan CJ ngehire orang gak guna gitu ya misal orang gak guna ditongkrongan yang kerjaannya juga nongkrong doang gak mau nyari kerja gak apa tapi cuma jadi beban orang tua kan gak mau nyari kerja beda sama orang gak dapet kerja ya orang gak mau nyari kerja kerjanya nongkrong gitu gak mau nyari kerja itu sebenarnya bukan bukan orang yang harus dibela mohon maaf nih beda sama orangnya yang susah dapet kerja karena kan orang susah dapet kerja kan dia berusaha justru pahalanya disitu kan jadi jangan dikit-dikit pendekar kebencian dapat selah itu jangan-jangan mentang-mentang gue ngomong gini terus pendekar kebencian wah lumayan nih gue jadiin bahan ini ah biar ribut ah gitu kan bang Sanin ngatain orang gak mau nyari kerja nongkrong doang ya enggak lu mikir dong masa orang udah gede udah berbulu ini kenapa gak bisa naik ke atas sekarang gue udah berat tadi udah gue ganti kontrolnya gak mau naik ke atas sekarang gue ganti lagi enggak bisa-bisa nah jadi gitu ya jadi lu orang udah berbulu ya kerjaannya nongkrong gitu gak mau nyari kerja serangkah pun gak mau nyari kerja nah itu baru yang gue maksud orang gak guna gitu karena gak ada gunanya tuh orang bahkan beban aja gitu kasihan udara gitu aturan udara dia yang dia hirup bisa dikasih ke orang lain biar oksigennya nambah gitu ada dia keganggu gitu kan kayak gitu ya jadi aturan si J memperkerjakan orang kayak gitu untuk ngambilin income-income si J di berbagai tempat bisnisnya karena mungkin di tahun 1992 disini ya si J itu belum ada yang namanya itu banking-bankingan ya internet banking kali ya atau mungkin si J udah gak percaya sama orang apa ini? nah ini si J nih yang dimaksud si J itu kan kalau di video sebelumnya si J itu di video sebelumnya ditelepon sama Woozi woy bro dateng bro ke tempat bisnis baru gue bro gila Woozi sekarang berbisnis kasino bro kasino itu film ya film kasino warcop nah itu dia bisnis film ya guys ya gue gak mau ngasih tau aslinya karena nanti dolar-dolaran nih video ya nah jadi si Woozi sekarang punya bisnis ini bro gila gak keren banget gak nih kita lihat ya dulu dalam dalam bisnisnya ya nah itu kita bisa nge-save disana nah jadi gue balik lagi seperti yang gue bilang kenapa si J gak nge-hire orang untuk ngambil-ngambilin bisnisnya mungkin si J udah gak percaya sama manusia lagi yang ada disana nereas gitu ya mungkin di otak si J gak ada orang yang bisa dikasih amanah gitu selalu di korup selalu di korup gitu ya kan istilah kata duit apa duit jalan gitu ya mungkin si J gak percaya lagi sama orang-orang ya karena karena tekanan sosial media karena kan sekarang kita hidup di dua dunia kan ya ya tiga lah ya sama dunia akhirat cuma kan dunia akhirat beda kan konteksnya disini kan gue ngomong takutnya ada yang gak punya agama gak nyambung kita ngomongin dunia akhirat ya kita kan hidup di dua di dua dunia ada dunia maya dunia nyata ya tapi orang rata-rata lebih mentingin dunia maya gak bisa masuk gak bisa masuk ternyata dimana nih kok gak bisa wah ya kita masuk dulu dong ke kasinonya gue lupa iya itu orang kenapa tadi keplasa sendiri oke balik lagi gue ngomongin dua dunia ya jadi kita hidup di dua dunia dunia nyata dunia maya kalau di dunia goib gue gak bisa ngomong juga ya karena ada orang yang gak percaya sama hantu ada orang yang percaya sama hantu jadi gue gak bisa ngomong ya jadi dunia goib itu tersesuai kepercayaan ya nah gue ngomong yang pasti-pasti aja ada dunia maya dunia nyata kalau dunia maya itu harga diri orang lebih malu di dunia nyata dibanding eh dunia maya dibanding dunia nyata lucu kan orang dimana-mana harga dirinya di dunia nyata gitu gitu-gitu pokoknya gitu lah ya jadi orang gengsinya di dunia maya kayak gitu bang gue gak ngerti masuk tuh bang ntar lo ngerti lah kalau udah besar ya nah sekarang nih si wuzimu nanti gue ceritain kita denger aja dulu ya gue minum dulu dulu haus bro ya kita minum what the fuck is wrong with you people boss CJ's here Carl glad you can make it so eh rasis lu matanya emang begitu nanti gue jelasin juga masalah mata nih kenapa nih bodyguardnya si wuzimu nih ya emang di GTA yang jadul juga matanya nge-glitch oh emang nge-glitch niatnya pengen ras Chinese tapi jadi malah aneh itulah rockstar niatnya pengen mata sipit gitu aja langsung lah tapi malah nge-glitch gitu oke nanti gue ceritain ini ini dalem banget maknanya ya bro sabar dulu bro ya kita belajar bahasa inggris dulu si jeng gendut banget perutnya lucu lu sih makan mulu di burger buset dia doang tuh matanya nge-glitch emang gak dimenerin lagi iya bener gak dimenerin oke ini udah selesai ya jadi intinya gini si wuzimu kan yang seperti gue bilang tadi si wuzimu itu kan sedang membuka bisnis baru bisnis kasino dan membukanya di kota Las Venturas berarti kan wuzimu ini adalah pendatang yang ingin berbisnis di kota orang gitu kan tapi sayangnya kota Las Venturas ini itu udah apa istilah kata ya jadi kota Las Venturas itu udah terisi penuh sama tiga organisasi mafia kalau di negara Wakanda itu ormas ya kayak gitu nah jadi tiga organisasi ormas ini organisasi mafia ini kerjaannya itu selalu istilah kata apa ya malak kan yang namanya bisnis itu ini kan wuzimu kan bisnis gedung ini kan nah namanya bisnis itu kan pasti perlu supply dong mulai dari chip terus yang mulai dari apa minum-minuman batagor somai nasi goreng gitu-gitu kan semuanya harus perlu bahan baku dong nah jadi supir-supir truk supir-supir truknya wuzimu yang ngaterin barang itu selalu dipalak sama ketiga ormas yang ada di Las Venturas ini persis banget sama di negeri Wakanda ada perumahan baru dikit dimintain jatah ada orang jualan dikit di Ruko dimintain jatah katanya THR THR emang lu udah ngasih kerja apa ke si pelaku bisnis ini otaknya dimana gitu loh ini bukan tangannya ngeglitz nah ini lu liat di depan si J ini ini adalah bagian dari bos bukan ya bagian lah kayak anak dari bos anak bos atau siapalah intinya nih orang petinggi gak bisa dibilang petinggi pokoknya nih pokoknya nih orang yang ada di depan si J ini adalah salah satu anggota lah salah satu anggota ormas yang ketahuan ngobrak abrik ngapain? mencet doang mencet doang oke yang ketahuan ngobrak ngabrik barang-barangnya wuzimu jadi orang yang ketahuan apa ya ngobrak ngabrik apa namanya ngegeledah isi truk nya wuzimu supir truk yang isinya bahan baku untuk kasinonya wuzimu kayak gitu nih orang nih akhirnya ketangkep istilah kata ketangkep tuh apa ya dibekep lah sama anak buahnya wuzimu nah makanya disini si J bilang jangan jangan dibunoi dulu iket dia di depan mobil gue pengen biar dia takut biar dia jantungan biar dia sakit biar nanti gue pengen tau dia dari organisasi mana dia dari ormas mana makanya disini si J langsung nakut-nakutin ini dengan cara diajak ngebut ya kan si J nakut-takutin supaya dia tuh ngasih tau siapa dia sebenarnya kan kok gak ada takut-takutnya dia apa karena gue gak boleh nanti mati dia kan nah bentar ya bro sambil gue kasih obrol ya gue kasih sambil obrol ya balik lagi seperti yang gue bilang tadi yang masalah wuzimu saat dia membuka bisnis itu dipalak sama ketiga ormas las venturas si J bilang kan lu kenapa gak ngasih mereka aja udah walaupun sedikit kata wuzimu ya ngapain gue gak rela dikasih dikit ntar ngelunjak bener juga karena kejadian di Wakanda dikasih dikit besok minta lagi besok minta lagi dateng lagi ngakunya dari ormas lain lagi Masya Allah di rumah kita ya di rumah kita ya maklum di desa di desa karena kan gue tinggal di Wakanda by the way ya gue tinggal di Wakanda emang di Wakanda itu sulit memang ya kayak gitu ya gue yakan premannya gitu pemerintahnya juga diem aja gitu kenapa pemerintah diem ya pemerintah juga bingung mau mempekerjakan mereka gimana jadi istilah kata yaudahlah daripada mereka berbuat kriminal mending udahlah gitu aja lah gitu loh at least istilah kata di tengah-tengah ambangnya kayak telur di atas tanduk paham kan maksudnya telur di atas tanduk mau jatuh gak jatuh tapi disitu kayak mau jatuh istilah kata tuh kayak gitu makanya dikasih ditaruh di ambang-ambang gitu jadi kan setengah preman setengah berpura-pura kedok untuk masyarakat kayak gitulah pokoknya ya itulah di Wakanda ya jadi ormas itu ada banyak bukan di negara Indonesia doang kalau negara Indonesia ormasnya itu wah baik banget gue salut banget deh Alhamdulillah membantu banget gak pernah malak gak pernah selalu ya bantuin markir ikhlas selalu membantu gue terima kasih banget ya Allah gue selalu mendoakan setiap gue sholat nih gue selalu mendoakan ormas-ormas yang baik di Indonesia hampir semuanya baik gue selalu mendoakannya Alhamdulillah gitu ya gue parkir bayangin dibantuin tanpa pamrih gue bayangin tempat sepi yang gak harus ada parkir pun parkir sepeda maksudnya ya parkir tempat sepi yang emang gak harus ada parkir gue juga bisa sendiri tapi dia dengan ikhlas membantu bayangin kayak gitu loh walaupun gak ada dia juga gak penting gitu tapi dia ngebantu bantu bayangin baik banget gitu ya bang lu gak usah bayang cincok lah gak usah keluar dari konteks bang gue bukannya keluar dari konteks ya ini gue ngomong apa lagi selain gue ngomong kayak yang macam-macam itu bosan nanti kalau kalian gak gue bacot ya gitu ya tapi gue rasa udah berkurang lah orang-orang udah pada paham ya emang sebenernya manusia tuh harus dikasih paham jadi bukannya gue baper tapi gue pengen kasih paham biar dia tuh paham maksud tujuan saya nah ternyata kita harus ngedrift-ngedrift biar dia takut oke balik lagi seperti gue bilang jadi Wuzimu tuh gak mau nanti ormas-ormas Las Venturas itu nanti kebiasaan kalau dikasih nanti kelunjak udah gitu di Las Venturas banyak juga si baju hitam baju hitam itu yang korup dalam artian minta sogokan minta sogokan birokrasinya diribetin surat perizinannya diribetin makanya Wuzimu gak mau ngandelin si baju hitam karena Wuzimu juga tau Wuzimu pernah tinggal juga di Wakanda sama nah kayak gitulah pokoknya kan makanya sedih kan mengsedih kan emang tinggal di negeri macam Wakanda kayak gitu loh mereka itu manusia ujung-ujungnya juga balik ke tanah kok balik balik ke herat kok berani-beraninya ya gak ada takut-takutnya ya gue heran makanya Wuzimu aja heran loh terlepas dari Wuzimu bisnisnya bisnis kasino yaudah itu urusan dia lah bodo amat mungkin di agamanya boleh gue gak tau ya kan kecuali disini Wuzimu pake baju koko sama peci berarti gue bisa kasih kasih dia sabda dia ya nah kalau karena kalau di negara di agama gue gak boleh namanya berjodohi berjodohi gak boleh kasino-kasino nah sekarang nih itu orang tadi tuh udah ngakuin ternyata orang tadi bagian dari Ormas Sendako Family ingetin bro Sendako namanya ribet banget dah Sendako itu yang dikorupsi itu bukan sih Sendako Sendako Covid sedekah eh apa sumbangan Sendako Covid gak tau gue apa sih Sembako oh Sembako ini orang gak pernah sekolah nih gini siapa si J si J si J si J oke oke balik lagi seperti gue bilang jadi makanya disini oke ini gue belum selesai ya dikatsin Wuzimu tadi dan Wuzimu bilang si J makanya gue minta tolong lu dong untuk setting up semua ini untuk apa istilah kata ya ngurusin semua ini karena gue tertatih banget nih gue sulit banget nih ngebuka kasino ini si J makanya gue butuh bantuan lu dong untuk men-setting semua ini menjadi bener Wuzimu kan tau si J itu se-level one man army jadi satu si J sama dengan satu juta tentara kayak gitu memang si J itu kekuatan tentaranya luar biasa makanya Wuzimu tau si J itu tentara yang hebat gitu kan pendekar hebat makanya si J digunakan Wuzimu untuk membantu ya ini men-setting kasino ini dengan gantinya nantinya profitnya 50-50 jadi secara gak langsung si J juga pemilik dari kasino ini gila gak bayangin bisnis apalagi yang akan si J punya bro kasino ini nanti akan milik si J bro 50-50 profitnya gila itulah guys makanya guys jadi orang tuh punya value kalau lu punya value ya akan orang-orang yang bervalue akan juga datang hidup lu makin bervalue makin bernilai itulah yang seharusnya bisa dipetik dari game ini bro kita dengar dulu ya sendako tuh lu baca oke nanti gue ceritain ini juga seru nih pokoknya seru banget nih misi Las Venturas nih gue akuin karena ada perasaan comebacknya gitu loh gak kayak pas dimisi awal Groove Street kita merana terus payah banget kayaknya si J hidupnya karena ada pengkhianat gitu bro karena kalau disini semuanya lingkungan berkembang Wuzimu berkembang membuat si J berkembang pun si J dapat membangun bisnisnya Wuzimu menjadi lebih mudah jadi saling menguntungkan itulah kenapa kalau kita berada di ruang lingkup di apa namanya ya kita berada di lingkungan yang positif gitu ya silahalan lingkungan positif lingkungan positif gue pengen nyolong mobil kabur deh jadi kayak gitulah keuntungan kalau kalian hidup di circle yang berpositif yang sangat positif gitu ya simbiosis mutualisme dalam artian bukan memanfaatkan ya tapi saling menguntungkan lu ngasih gue value ini gue kasih lu value ini gitu kita sama-sama berkembang bukan sama-sama apa namanya pergi ke belakang gitu sama-sama menurun gitu tarik-tarikan ya malah tarik-tarikan kan gak ada yang didapat kalau tarik-tarikan itulah kalau di circle toxic pakai gue kalau temen lu sukses dia bakal mau lu gak sesukses dia iya jadi kalau kalian circle yang tarik-menarik kalau lu sukses temen lu gak bakal rela lu sukses entah ngomongin lu di belakang bikin lu gak sukses bikin ngedraw terus ngasih saran yang sebenernya gue pernah di posisi itu dia ngasih saran padahal gue tau sarannya saran ini saran nyuruh gue masuk ke jurang gitu saran-saran PA gue tau dia cuma pengen narik gue supaya gue masuk ke jurang cuman gue ketawa-tawa aja pura-pura gue mau-mau aja padahal mah gue ketawain bro orang-orang kayak gitu jadi makanya si CJ ini kalau di misi awal karena ada pengkhianat makanya gara-gara pengkhianat itu si CJ ya gitu-gitu aja hidupnya setelah si CJ move on ketemu sama orang-orang yang apa istilah kata orang-orang bernilai akhirnya kan si CJ jadi orang kaya sekarang kan nah terusnya sekarang si CJ itu sekarang ingin mencuri bahan peledak bahan peledak untuk apa bang karena disini si CJ mempunyai ide untuk melakukan haze haze pencurian ke kasino saingannya miliknya kasino miliknya Ujimu ntar gue jelasin lah kata-kata gampang ya atau mbak Sanin jelasin jadi disini ada kasino saingannya Ujimu nah si CJ pengen ngancurin pengen curi uang dari kasino saingannya kasino Ujimu ya isi gitu lah kenapa si CJ nyuri kasino saingannya kasino Ujimu karena itu milik salah satu ormas ormas sindako buat bales dendam memperingatkan dan supaya sindako gak semena-mena gak kerjaannya apa istilah kata ya ngebajak malak-malakin supir trucknya Ujimu oh sadako eh sindako ya sindako tipe itu tuh sirkel tarik-tarikan gak suka kalian suksesnya ya betul kalau itu beda lagi karena Ujimu pendatang jadi gak rela gitu kalau ini kan temen-temen yang iri aja karena emang basicnya sukanya tarik-tarikan gitu kan ntar ya kita tembakin dulu ya gue lupa lagi kalau gak salah ada caranya kita tembak-tembakin orang ini nah kita tembak-tembakin kita tembak-tembakin orang ini biar waktunya tuh hilang tuh bro itu kata kata trik rahasianya gitu bro kita tembak-tembakin orang ini biar waktunya hilang katanya tuh kayak gitu bro makanya sekarang waktunya hilang kan enak kan gak ada waktunya lagi kan alhamdulillah itu gue dapet triknya dulu dikasih tau abang rental PS gitu nah abang rental PSnya walaupun masih SD tapi wawasannya luas memang membuat saya jadi ngerti gitu kan nah kita suruh ambil-ambilin dynamitnya katanya tapi kita hancurin dulu ininya ya apa namanya ya box-boxnya ya nah jadi pokoknya gini ya pokoknya gini akhirnya kan sekarang tadi kan si J sudah mengetahui ternyata selama ini yang ngusik Huzimu yang ngusik bisnisnya Huzimu bisnis kasinonya Huzimu ternyata adalah Ormas Sindako nah makanya disini si J akan menghancurkan kasino miliknya Sendako jadi Sendako punya bisnis kasino pengen dihancurin sama si J bukan dihancurin pengen dicuri jadi Sendako nantinya akan bangkrut Sendako bangkrut dan bisnis Huzimu akan berkembang pesat macam itu lah ya bro kita lumayan lah ya naikin skill senjata disini ya mohon maaf ya abang jadi samsat samsat deh samsat disini mohon maaf ya untuk naikin skill minigun saya bang ya nah kalau gak salah disini triknya gue harus ngambil ini dulu deh gue ngambil motor dulu disini ada motor supaya nanti gue langsung capcus pergi ke atas tapi by the way disini motor kok gak ada disini ya seharusnya ada motor disini mohon maaf jauh sekali harus ada motor cross disini biar gue dua kali gue tau ya karena abis ini nanti gue harus suruh kabur kalau gak salah nanti gue dijegat gitu loh gue inget banget lah misi ini pokoknya ah itu tuh motor tuh baru gue bilang mohon maaf bang gue pengen jadiin abang samsat aja bang buat naikin skill minigun gue bang ngeglitch lagi tadi itunya pagernya ngeglitch ya matoy nah sip gue harus siap-siap pake motor dulu disini oh sip bisa diambil nah gue langsung naik ke atas disini ya karena penting banget disini ntar sip 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 nah tuh akan dijegat oleh mereka bahaya lah pokoknya makanya disini nanti gue lewat atas insyaallah sih bisa ya no gue disuruh ngambil motor kan padahal kan gue udah punya motornya itulah kenapa gue harus ngambil motornya dulu ini sekalian tips dan triks ya guys dan by the way nanti kan di last venturas kalau gak salah ada cara mendapatkan unlimited ammo unlimited ammo untuk minigun gue pengen coba cara di definitive bisa kagak nih kan nah gue lupa-lupa nih routenya ya kalau gak salah lewatin rute ngasal aja lah kalau gak salah oke by the way disini kalau lu nanya bang ya Allah Robby ntar ya sip 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 gue naik ke atas kayak bukan bukan naik ke atas oh naik kesini oke jadi gini bang kok si Jay kalau pengen ngelakuin pencurian heis kok peralatannya nyuri-nyuri juga bang ya emang harus kayak gitu pertama biar gak ada jejak biar gak ada jejak ini gak bisa lagi cuy udahlah langsung ini aja lah gak bisa gue lupa rute sini komen di bawah guys kalian tulis komentar di bawah rutenya yang gampang guys ya karena gue lupa guys rutenya guys lewat sini kali ya iya bener lewat sini kita tembakan dulu nih nah jadi kenapa si Jay pengen ngelakuin heis barang-barang heisnya itu si Jay juga harus nyuri gitu kenapa gitu kan ribet gitu harus nyuri-nyuri juga si alol nah kenapa harus si Jay nyuri juga itu biar gak terdeteksi karena kan otomatis kalau semisal nih ada polisi yang pengen semisal nih ada polisi yang pengen ini ada polisi yang pengen apa nge-track gitu ya siapa pelakunya pembeliannya sama siapa sidik jarinya sama siapa ya kan nanti ketahuan ini semua kan pekerja tambang dynamatnya milik pekerja tambang ini berarti kan nanti yang berurusan pekerja tambang jadi istilah kata gitu jadi kalau pengen mencuri heis perlengkapannya juga harus nyuri istilahnya tuh gitu emang kocak ya tapi memang bener kok memang kayak gitu tapi kan beresiko sih menurut gue ya nanti ini keluarnya keluarnya dimana ya udahlah mesin aja lah ya sip yuk kita balik lagi ke kasino berarti ya nah jadi kayak gitu jadi ada beberapa barang yang akan kita curi pertama kan sekarang kita sudah berhasil mencuri dynamit dari pekerja tambang kasihan juga sebenernya pekerja tambang gue juga gak tega gitu kalau jadi CJ juga gue biarin hidup kan tapi karena game yaudahlah ya nah ini daya menemetnya kan jadi kalau kalian ngomong bang gak modal banget sih uzimu katanya uzimu pebisnis kaya punya kasino CJ juga kaya raya katanya bang tapi kok nyuri-nyuri peralatan bang ini bukan masalah kaya atau gak kayanya balik lagi jadi supaya jejaknya gak ketahuan gitu ya bro ya semoga kalian paham ya bagaimana cara mencuri eh jangan ditiru ya bro nah gue bang kok gak lucu bang kalau emang ngomong sama anak kecil lah gak boleh lucu-lucu bro karena kalau gue lucu terlalu parah bro karena gue ngomongannya sindirannya sadi-sadi sebenarnya karena gue di video aja ini masih mending gitu sindirannya ya bro ya kita ancurin aja nah si progress aja udah guys yuk sekarang kita langsung haze disini by the way gue aneh deh disini ada dua tipe disini sebentar kalau gak salah kalau gak salah disini gak bisa jalan buntu disini kan sialan sialan bisa deh nah jadi disini gue bingung deh disini ada uang terus disini ada dragon ada ada ini ada tuh ada dragon ada uang gitu ya uang apa yang dragon apa gitu komen di bawah guys gue gak ngerti guys maksudnya apa nih guys eh maaf maaf gue gak sengaja berarti masuk ke dalam dong seharusnya dong gue gak usah ambil armor lah ya disini ya kelamaan oke ini apa nih berarti nih ntar dulu ya gue bingung ya kalau yang uang misi apa yang dragon misi apa tuh bingung gue coba ya gue ini yang uang dulu ya kita ke uang kalau gak salah ini set up haze nya deh lah ini uzimu oh i see oke ini uang terus kalau yang dragon apa nah ini mereka di tempat gelap nih ya uzimu mana tau kalau lampunya gelap si j kalau bercanda bahaya ini kalau bercandanya dibawa ke negara gue dituntut nih si j langsung disomasi di negara Los Santos disomasi si j kacau si j dacuk udah tau emang kagak bisa lihat si uzimu pakai segala nanya kok lampunya lu matiin sih ya emang kagak tau dia lampu mati apa enggak kira oke balik lagi disini oke jadi disini si j minta lokasi khusus untuk membicarakan heis tapi lokasinya di gudang gitu lalatnya banyak banget dan sekarang si j lagi dan lagi disuruh ngambil peralatan lagi yang dimana sekarang yang namanya kita ingin mencuri itu kan kita harus tau dong denahnya maling aja maling di rumah aja harus ngelewatin rumahnya beberapa kali dulu baru eksekusi gitu kan nah sekarang karena disini gedung yang notabennya itu gedung itu beratikan besar gitu ya yang dimana kan gak mungkin ngafalin harus ngejelasin juga gitu kan jadi harus ada gambaran nah makanya disini gambarannya itu bernama blueprint nah blueprint itu sekarang ini berada di gedung lembaga apa istilah kata kalau di Indonesia mungkin kalau untuk bikin surat-surat tanah-tanah gitu pergi kemana ya ke wali kota atau ke dinas apa kemana gitu ya gue lupa deh jadi kalau kalian pengen bikin rumah tuh kalian harus izin ke lembaga-lembaga nah istilah kata tuh gitu sekarang si j akan pergi ke lembaga itu yang dimana nanti saat si j pergi ke lembaga itu si j akan menemukan blueprint yang dimana nanti blueprint tersebut akan si j foto nah sekarang ada polisi lagi mohon maaf gue linda sedikit ya karena bapak suka iseng sih pak sip mohon maaf saya linda sedikit ya nah ya gapapa nanti kita ke pen and spray aja ampun deh bener-bener deh bro gimana ini cara ngilangin ya nih bro pen and spray gak ada pula kan disana kali ah disini nih nih aduh warga-warga bikin nambah bintang aja nah jadi sekarang si j akan on the way ke lembaga tersebut lembaga yang membuat dan menyimpan dan memberi izin blueprint jadi nanti di kantor lembaga tersebut itu nanti kita dapat menemukan si blueprint tersebut nah makanya tadi kalau liat kan si j ngelindes-ngelindes semut kan nah si j ngelindes-ngelindes semut nah disitu si j sebenernya nyolong juga nyolong kameranya semut kan memang ada-ada aja si si j kamera aja nyolong beli kayak di manga 2 gitu loh beli niat gitu loh beli dia nyolong saking takut saking takut saking takut ketauannya gitu loh makanya si j ampe kamera aja nyolong makanya tadi gue sempet nyolong semut yang lagi pada foto-foto ya turis lah semutnya itu orang-orang turis nah tadi gue agak pergi kesana dikit karena untuk ngilangin bintang ya bukan gue bikin lama videonya enggak ya tenang aja gue pengen ngilangin bintang kekerjaannya salah paham terus sip gua 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 ngeluarin senjata lagi untung aja kagak dimarahin kan gak boleh bawa senjata disini sip oke bentar gue ngeliat brief dulu ya tadi gue bilang tadi oke tadi gue dimarahin yang masa pumpnya karena ngeluarin senjata nah disini si jenanya nih gue pengen dong ngeliat blueprint bla 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 oke tuh mbak-mbaknya ngasih tau tuh jadi mbak-mbaknya gini mbak gue pengen ngeliat dong blueprint gedung kaligula kasino gedung kasino gitu karena gue pengen ini nih pengen nyari inspirasi ini karena kan mungkin mbaknya ngira si tuyol ini walaupun berpakaian tuyol tapi mbaknya ngira tuh tuyol itu arsitek kontraktor gitu ya pengen buat gedung juga buat proyeknya gue gak ngerti lah pokoknya mbaknya tuh ngira si jenya nyari inspirasi padahal faktanya kan padahal faktanya si jenya nanti akan moto tapi kan memang di gedung ini gak boleh moto-moto gitu hanya liat aja makanya nanti kita gak tau si jenya boleh gak moto pertanyaannya kan by the way ini misi nanti akan ada tembak-tembakan nih armor si jenya dikit nih macam pula gimana kan nah tuh nah ini blueprint tuh macam kayak gini cuman denah lah kalau bahasa kampungnya ya denah bahasa kitanya tuh denah nah jadi si jenya tuh hanya boleh ngeliat denahnya doang tapi gak boleh moto karena kalau moto nanti ditangkap dong berarti dong nah makanya disini si jenya nyari cara supaya tidak ketahuan sama sapamnya karena kan tadi ada sapam ya yang baju biru ya biasanya sapam-sapam gini ramah gitu ya gak kayak baju hitam disini gitu ya nah sekarang si jenya akan mengalihkan pikiran mengalihkan apa ya mengalihkan perhatian si sapam tersebut dengan cara membuat gedung ini terbakar buset si jenya akan membuat gedung ini terbakar untung si jenya sudah tahan api tuh walau badan si jenya terbakar cuman si jenya sudah terbiasa dia sudah terbiasa hidup susah terbakar api pun ayo memang luar biasa si jenya ini bang banyak eh gak boleh gak boleh ngelola senjata tapi nanti kita ketahuan yang lain karena yang lain itu pada banyak banget ruangannya nanti gue pengen explore pengen gue bongkar misternya nih ruangannya banyak banget disini gue nyampe bingung nah orang-orang kan pada turun ya nanti kan orang-orang pada bingung kenapa si jenya naik ke atas gitu loh bro nah orang-orang nanti sapam pada bingung nih orang kenapa naik ke atas makanya disini si jenya harus buru-buru nih udah kita foto nih ya nah eh eh foto gak bisa cuy nah sip sip kita udah berhasil foto sip nah ketahuan nanti si jenya ngapain di atas orang-orang pada ke bawah nah sip ketahuan deh tadi kita tembak-tembakin aja nah lumayan banget gila deres banget bro wah kacau akurat banget ya akurat banget disini ini muncul nih tuh pasti selalu kena harus berdiri udah berarti tuh kan kacau kan istilah kata tuh dia bisa tau kapan si jenya bergerak bayangin nih dia kan disana gak mungkin dong dia ngeliat si jenya ya kan betul jadi dia punya indrakan 6 nih tuh langsung nembak begitu tadi gak jelas langsung pas makanya si jenya juga harus punya inisiatif sendiri aja mending nih si jenya mending nembak aja langsung sendiri keren tuh udah si jenya yang punya indrakan 6 nah kayak gitu makanya kan gak gak masuk di akal gitu kan tuh apa bang dia tau dari ngedenger bang dari ngedenger step lu makanya main CS go bang gitu ya bukan masalah denger step denger step denger langkah bukan masalah denger langkah lu lu denger kagak alarm alarm apinya setanah berisiknya gak mungkin step kedengeran bro emang lu kata jantrik bisa ngedenger dari suara jauh emang lu kata ini DPR di negara kita yang selalu mendengar aspirasi rakyat rakyat menangis di kejauhan aja DPR kita denger gitu emang lu kira DPR di negara kita beda bro disini masya Allah masya Allah masya Allah berarti gak bisa nih begini nih lewat pintu aja nembus gila bener-bener kayak jantrik kayak DPR di negara kita dapat mendengar kejauhan tangisan rakyat dari kejauhan pun kedengeran oke lo bener-bener dah yuk Allah di belakang sekarang masya Allah gila susah banget ini bro ini gak masuk akal ini akurasinya ini gak main-main ada lagi nih disini masya Allah mana tadi gue mobil gue hilang lagi gue gak tau lah mobil gue ya ini gue kemana ini ke pen and spray gak bisa kali Allahu akbar mona mobil gue mau meledak lagi ya Allah bisa gak pertanyaannya Allahu akbar Allahu akbar ya gue gak tau ya gue gak tau ya bisa 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 ya Allah darah si J lu liat darah si J wah gila bener-bener kenapa gue bisa hidup karena disini gue nyebutin kebaikan DPR kita gitu jadi kita dibantu gitu ya karena DPR itu kan disenangi oleh Allah gitu ya karena kan orang-orangnya jujur gitu di negara kita ya jadi makanya kita menyanjung DPR ya kita dipermudah gitu hidupnya gitu kayak gitu bro gitu ya darah kedap-kedip insya Allah lah kalau kita berhusnuzon ya kan kita berperasangka baik ya kita dipermudah lah ya pokoknya ya nah udah akhirnya kita berhasil mencuri blueprint sudah berhasil memoto wah si J harus ke restoran harus makan nih kalau kayak gini caranya bukan makanya digendutin gak ada hubungannya anda gak ngerti ya bujuk tuh kedap-kedip ini si J harus naik mobil nih gak bisa nih ini si J naik motor keserempet dikit aja sama pemotor ugal-ugalan udah si J langsung auto auto ini kok eat restoran jauh jauh bener lagi disini ada snack gak nih mohon maaf snack gak ada ya pak minuman biasanya pom bensin ada minuman alpamart pom bensin kagak ada indomart sini bujuk pom bensin disini pelit banget kagak ada jualan tapi toiletnya masih bayar kagak nih kalau di negara gue udah gak bayar toilet sebenernya katanya ya at least kalau toiletnya gak bayar penjaga toiletnya digaji lah at least tapi gue gak tau digaji apa enggak ya katanya sukarela katanya gue gak tau ya tapi emang seyok yaknya aturan digaji dong biar toiletnya bersih juga gitu takutnya kalau gak digaji siapa yang mau bersihin toilet kan gak ada lagi berarti gue harus makan jauh pula gue makan nih di burger nih nah mending sambil kita mending sambil kita jalan-jalan kita makan kan ya anda tebak-tebakan lah nah gimana kalau anda tebak-tebakan nanti ya gue udah capture-in capture-in tebak-tebakan subscriber Shanin nah tebak-tebakannya sebenernya lucu banget tapi karena memang selera humor kita terlalu tinggi makanya gak lucu gitu ya nah by the way disini kalau gak salah ada armor seharusnya ada armor disini gue lupa guys tongomentar di bawah guys armor disini dimana guys gue pernah nemuin armor disini guys aduh ada ini lagi gue bintang lagi tar 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 sumpah ini snack-snack pada jauh-jauh bener dah darah gak ada apa disini ini kayak roti bukan bukan snack-snack pada jauh-jauh bang ada bang vending machine ada tempat makan bang disini bang disitu nanti lu komentar aja dibawah ya gue suka lupa bro disini nah tapi lumayan lah driving skill gue nambah nambah lah disini sebulah kanan ya ha sebulah kanan itu tuh pija-pija ya pija ya lah udah lama gak pija biasanya burger doang kita kabur-kabur-kabur karena kita lagi bintang nanti ada baju baju coklat kalau disini nanti ada baju coklat yang makin gue lagi untuk baju coklat gak makan pizza disini kan karena baju coklat bukan makan pizza mereka makan duit haram kalau disini baju coklat disini kayak gitu ya kita makan satu kali aja ya biar gak gendut ya sekaliannya cukup lah ya ya Allah darahnya gak nambah darahnya nambah dikit kali berarti si J makan salat aja biar gak gendut ya karena si J udah cukup gendut nanti larinya payah dia udah makan salat aja berarti yang banyak yo 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 nah armor gue inget deh ada disitu kalau gak salah tapi kok bisa gak ada gitu ya gue lupa armor dimana guys komentar dibawah guys ayo kita jadi tempat tebakan gak ini kita kan lagi ini lagi ini lagi healing si CJ lagi healing lagi self appreciate habis kerja capek biar kayak generasi-generasi muda lah nih kebetulan nih siapa orang yang kalau naik angkot tuh gak pernah bayar orang yang naik angkot gak pernah bayar iya siapa tuh saya anggota oh salah bukan bukan saya anggota bukan bukan apa tuh bang anggota apa supir angkot naik angkot gak pernah bayar supir angkot oke bisa oh bener 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 supir angkot tapi supir angkot bayar bensin beli bensin oh maksudnya bayar ke supir angkot itu ya oke nih karena tadi gue denger ada suara pendekar kebencian yang doyan gue itu kenapa napa ada yang bilang maksudnya apa bang bilang anggota-anggota bang maksudnya apa bang gue gak terima bang gue bagian dari anggota gue keluarganya anggota maksud gue anggota ini anggota anggota touring motor gue bro karena gue punya touring motor ya motor listrik nah kita touring gue punya motor listrik terus gue punya klub nah maksudnya gue touring pakai motor listrik touring kemana bang ke Bali kemana lagi bang ke Sumatera kayak gitu-gitulah ya nah gue touring kesana bro nah ternyata armornya ada disini dari tadi gue muter-muter disini gak nyadar ternyata armornya tuh disini dekat di depan Ford Dragon Casino gitu ya jadi untuk pendekar yang ngira gue anggota apa nah anggota touring motor listrik ya motor listrik juga ada touring ke Bali gitu ya bang emang cukup bang listrik touring ke Bali cukup lu coba sendiri pakai beli ya nanti gue promosiin lah motor listriknya ya oke ada penyanyi ya penyanyi siapa Elvis Sukaisi nelen nelen seret ini Elvis nih yakin ini Elvis tuh salah penyanyi kalau nelen seret penyanyi nelen seret kok bisa penyanyi nelen seret nelen apa nelen batu nelen batu tuh apa nelen air kalau nelen batu seret gue juga seret bukan penyanyi doang penyanyi luar negeri yang susah nelen gak tau gue halo ketawa juga nah kita dengar kita dengar nih dia main kartu bayangin gimana cara melihatnya mohon maaf oh iya dibantuin sama si J tuh dibantuin sama si J gitu tadi gue bukan misi yang dolar ya gue misi yang ini ya gue misi yang dragon makanya gue bingung misi dolar sama dragon apa bedanya gitu kita dengar ya kaksinnya ya dari tadi mereka cuma bercanda-canda doang kok gak ada yang penting ntar gue jelasin oh iya the dragon on this got the sunglasses and a white stick us tuyul banyak pasirnya tangannya lihat tuh kudis semua itu parasit semua isinya gila ada virus corona SARS Ebola makin kulitnya semua itu jamur gila kok gak sih center itu bukan center itu botol ya botol yang sangat halal minum-minum itu langsung masuk surga equal equal oke bang apa bang tentang apa bang misinya lu banyak bacot bang dari tadi oke jadi gini ya saat si J dan Wuzimu sedang bermain kartu mungkin main ini ya main apa cangkulan kali ya main cangkulan ya enggak bang itu main poker bang iya gue bercanda doang bilangnya main cangkulan eh kabur dia ye temennya ditinggalin nah ini mobil mahal nih nah ini mobil bukan untuk balap-balap bang ya ya Allah udah lah gue naik ini aja lah banyak cincong lah pula lah anek ini aja lah karena disini nanti kita disuruh ngacurin gudang nah jadi gini gue ceritain ya mohon maaf tadi gue salpok-salpok itu orang kenape udah gak ada supirnya dia kenapa diem aja nah baru nyadar baru diomongin nah jadi gini gue ceritain ya jadi si J Wuzimu saat bermain kartu cangkulan sama si si J ada anak buahnya Wuzimu bilang bos gue nemu nih ada chip palsu nih chip poker palsu nah chip itu bukan sembarang chip bro kalau di poker-poker tuh chip itu sama dengan uang jadi nanti chip itu sebagai alat tukar aja sebenernya padahal chip itu kalau ditukar ya bisa nukarnya ke uang gitu sebenernya tuh chip itu uang tapi cuma sebagai bentuk aja kalau sedang bermain poker bermain kartu gitu ya nah ternyata ada chip palsu gitu salah satu dari chip itu ada ketahuan yang palsu berarti kan ada pemain poker yang datang itu memakai chip palsu berarti kan bisa rugi dong bisa bangkrut kalau kayak gitu bisnisnya si Wuzimu kan nah ternyata chip palsu tersebut siapa tau gak mbak siapa yang buat sendako sendako yang buat nah kebetulan Wuzimu itu tau bahwasannya ada pabrik pembuat chip palsu yang entah dijaga sama sendako atau milik dari sendako itu sendiri jadi sendako ormas sendako itu ngejaga atau memiliki pabrik pembuat chip palsu tersebut yang tidak jauh dari kota Las Venturas nah pabriknya tuh ada disini berarti ini termasuk jauh ya tuh ini lu baca nih kalau gak salah tadi gue salah denger sendako deh kalau gak salah nah sendako kan sendako memiliki pabrik chip palsu nah ini pabriknya nih gila kurang ajar banget sendako ya bener-bener nah jadi dia nah ini pabriknya jauh dari kota berarti ya deket pedesaan juga tuh kalau lu liat ya pedesaan gurun kayak gitu bro jadi ada ada pabrik kita ngeliat mah kayak gudang biasa gitu ya gak ada apa-apa padahal ini gudang chip palsu subhanallah bener-bener ya kita tembak aja kali ya tembak aja kali gak ketahuan ya nah sip kita tembak aja udah nah ini nih sendako nih ketahuan deh si si joy si tuyul tuyul berasi malam-malam mantap kali tuyul lah kita tembak-tembak pula kan masya Allah dimana-mana pula dia kan nah kita tembak-tembakin aja ya ntar ya ya Allah dari mana pula dari belakang buset buset deresbat wih dimana ini wah gile bener-bener gile dipake shotgun gimana gak moncet darahnya langsung buset ini shotgun bukan main-main ini buset atas hati-hati ini buset di atas ada cuy ini bossnya nih kayaknya bukan-bukan boss buset deh gila mana lagi oh ini dia nih eh ini mah ini mah buat ini ya mademin api ya oh iya ini bener nih gue kira buat mademin api mirip sih jaketnya wah bener-bener susah banget gue gak kebayang nih nanti di misi terakhir big smoke kayak gimana ini bro wah gile gue gak kebayang misi terakhir big smoke berarti gue harus gimana ini si CJ biar gak matoy kan katanya suruh nge-plan explosive katanya suruh ngancurin apa plan explosive sih ngancurin ya sorry-sorry-sorry guys gue lupa guys destroy oh suruh ngancurin tapi by the way kita gak gak dapet giga-giga dikasih senjata untuk ngancurin berarti kita gini aja gitu allahu akbar untung kagak deket deket gue tadi nembaknya tapi lumayan sih untuk naikin skill senjata ya nanti ya si CJ gendut bat tuh lemak di pinggangnya tuh buset popoknya makin makin ketat ini popoknya makin lepek ini popoknya ya makin keringetan nih mantap kali tuyul sekarang makin ganteng makin makin bersihan juga kayaknya kalau kena cahaya ya makin bersinar si CJ kalau gak salah disini enak deh gue gue pernah disini pake bom tempel tapi abis bom tempel gue kayak gimana kalau kayak gini eh eh allahu akbar datang dong backupnya datang dong bujuk wah berarti gue pake ini bro allahu akbar kok bisa ada disini sih ya Allah susah banget susah banget oke gue apal gue apal oke gue afal ya jadi pertama allahu akbar baru mulai disini allahu akbar masya Allah bener-bener dah wah gila berarti gue pake ini aja lah gak kebayang ini harus cepet harus cepet harus cepet nah sip gila bener-bener nah headshot aja ini pake shotgun ini bikin darah gue cepet abis nah harus pelan-pelan dah pokoknya ya nah sip ini shotgun langka nih bukan shotgun langka shotgun mahal gue lewat sini aja kali ya yo Allah susah banget nah ini ada nih nah cuman cuman aneh sekarang diem tadi aktif banget ya kayak si kecil aktifnya kayak si kecil bun tadi pada aktif bener bun 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 si kecil sekarang pada pelangga pelongo digampangin kali ya sama rockstar ya semoga nanti di misi terakhir big smoke pada pelangga pelongo gitu ngeglitch semoga aja pada ngeglitch gimana caranya supaya ngebuat game ini malah ngeglitch biar musuhnya pelangga pelongo biar misi terakhir gue gampang berdoa aja gue mah ya lumayan ini naikin skill senjata bentar lagi gue bisa pake dual ini SMG dia aneh banget orang kagak ada apa-apaan si J kagak bisa lewat wah bener-bener game terbaik sepanjang masa rockstar iya keburu datang ntar nah itu nambah no datang-datang dia si kunyuk kayak hantu datangnya gak diundang gak apa kayak jalankung datangnya tak diundang datang sendiri dia pula kan masih ada lagi kita dari jawanya lah ya karena disana ada yang naik mobil tuh disana kan mentang-mentang orang punya naik mobil dia nah tuh kan bang gak nyambung bang mentang-mentang orang punya kalau naik mobil ya enggak gue asal bacot ayolah pokoknya allahu akbar bener-bener di atas ada pula nah disana pake pake ini dia pake shotgun yang yang sekali tembak wah kalo di GTA 3 itu shotgun si si Claude bisa langsung almarhum udah sekali tembak door 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 si CJ karena gendut eh kuat dia bercanding bukan gendut emang CJ karena emang darahnya tebel lah ya kalo di GTA 3 kan darah kagak tebel kan dia nah sip kita udah berhasil ngacurin alat pembuat apa alat pembuat chip palsu nah by the way ada tata cara keluar sini cuman gue lupa tata caranya gak usah lah ya kita langsung aja nah kita langsung aja udah manjat disini gak tau gue tata cara keluar disini gak pengen juga kelamaan takutnya ya gue kira taksi kan ternyata mobil nah ini mobil keren banget kalo di Indonesia nih BMW ini nih kayak gini gini keren banget nih wagon wagon gini keren banget jarang ada di Indonesia ya bang lu tinggal di desa kali bang makanya gak ada ya kalo lu tinggal di kota ya alhamdulillah lu bersyukur lu bisa melihat ya wagon wagon macam nih ya estet estetan kayak gini ya keren banget nih karena tuh jarang ini loh rata-rata ya kalo SUV disini tuh sedang SUV 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 terus lagi demam SUV di Indonesia ya ya mungkin karena doyan berpetualang gitu ya bang SUV disini banyak pake SUV tapi ke mall doang ya gak apa-apa ke mall doang itu hak-hak dia harta-harta dia biarin aja ke mall doang pake SUV gak apa-apa yang jadi masalah adalah gak mampu tapi masain itu yang jadi masalah tapi kalo mampu dia punya SUV sendiri ya gak apa-apa ke mall doang penyanyi apa penyanyi apa nah dia tebak-tebakan sendiri tebak-tebakan dia sendiri bang gue abis baca ini lucu banget apa tuh bang lucu apa tuh bang penyanyi apa yang gak suka ngebut oke jadi gini penyanyi tuh kan ada penyanyi legenda aka yang sudah tua nah dia gak suka ngebut biasanya siapa oke gue gak berani sih kenapa karena dia penyanyi senior ayo lu minta maaf sekarang iya 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 cut 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 takut gue enggak 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 gue bercanda lu lu serius banget gue bercanda gue bercanda enggak tau gak kan sampe ada yang DM gue tau deh maafan jadi dia bilang bang gue kan bikin waktu free ditanya jadi sebelum lu katanya versi dia oh dia takut dia ya gue ingat jadi gini lah langsung aja ke intinya jadi dia takut dibilang plagiat padahal dia kena lagi ujian gak bisa upload inilah bukti gue tidak nge-cheat ya lu liat tuh bukti saya tidak nge-cheat ada achievement disini ya oke jadi btw tadi jadi ada yang nge-DM gue bilang katanya bang gue juga buat walkthrough tapi gue takut pada bilang wah ngikutin shanin lu walkthroughnya entah dia walkthroughnya kayak gue atau gimana terserah gak apa-apa udah buat kayaknya walkthrough dari jaman gue masih belum lahir juga udah banyak yang buat walkthrough tapi mungkin maksud dia bukan walkthroughnya bentuknya mirip bentuk walkthroughnya tuh mirip gue gitu loh bro makanya dia tuh takutnya ada yang bilang kok mirip shanin kok mirip shanin tipenya kayak gitu makanya dia bilang bang gimana ya bang gue bilang aja ngapain lu takut pendekar kebencian mah lu jadiin becandaan aja gitu lu jadiin becandaan aja lu bully eh lagi lucu emang pendekar kebencian itu sebenernya orang-orang yang gak ada kerjaan aja sebenernya gitu kerjaannya ngeliatin ngeliatin kesalahan kayak gitu nih guys gue bingung guys disini ada ada lambang naga ada lambang duit yang dimana semuanya sama-sama misinya Uzimo gitu gue gak tau perbedaannya apa gue bisa aja sih ngecek di internet ya cuman gue gak tau malas gitu ya bingung kan tadi gue pergi nih misi naga nih misi Uzimo aneh juga gitu ada dua nah ini siapa nih oh ini terus bukan misi Uzimo aneh gitu beda-beda lagi oke nanti kita dengerin ya nanti kita dengerin bro sip oke oke kita dengarkan ya oke 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 gue kira ini si Uzimo oke 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 sip oke jadi gini gue kira itu misinya Uzimo kan karena kan lambang naga dan di depan kasino dong nah ternyata bro jadi gini ternyata ntar gue nyari mobil dulu lah nah ntar lah ntar juga ketemu mobil keren ya nah ternyata Uzimo itu eh ternyata aduh salah kotak gue tadi konslet dikit mohon maaf diralat jadi gini ternyata ternyata dulu gue mikir si Truth itu ternyata si Truth kayak gitu yang dimana Truth itu kan orang aneh ya Truth itu kan inilah minum-minuman air putih sampai dia itu mabok ke payang gitu nah si Truth itu minum air putih sampai dia mabok ke payang gak sadar dia dimana bahkan tadi kalau gak salah gue liat gak salah gue denger si Truth ada di Los Santos tetapi temen mabuk ke payangnya si Truth itu ada di gurun pasir terpencarnya jauh sekali ya nah makanya disini si Truth minta tolong ke si J untuk menjemput temennya temen mabuk ke payangnya nah temennya si Truth ini karena itu adalah orang Inggris gak ngerti dong berarti di Amerika berarti kan temennya si Truth gak ngerti dong denah apa wilayah yang gak tau lah intinya ya orang gue juga bingung kalau gue terdampar di padang pasir entah berantah kan juga gue juga bingung baliknya gimana pergi kemana kan bingung kan kita semua juga bingung nah makanya disini si Truth minta tolong si J untuk ngejemput kedua orang temennya itu yang sedang terdampar di gunung pasir karena kedua temennya Truth itu orang Inggris gak faham daerah sini karena si J dia faham makanya terus minta tolong ke si J nah kebetulan temennya terus itu satu itu adalah artis kalau gak salah satunya lagi manajernya kayak gitu yang dimana tadi sempet gue baca itu adalah itu bernama Paul dan Menasher aduh siapa gue lupa nanti deh Paul dan blablabla gitu nah Paul itu jangan-jangan Paul yang ada di GTA Vice City kayaknya ya mungkin si Paul udah jadi artis masya Allah gue nyebur jurang jangan-jangan si Paul udah menjadi artis sekarang kayak gitu by the way gue naik helikopter aja kali ya kalau gak salah disini ada helikopter disini ini kan by the way ini gue nih bandara milik gue sendiri nih nah jadi kayak gitu jangan-jangan itu si Paul yang ada di Liberty eh Liberty yang ada di Vice City jangan-jangan gak ada lagi helikopter belum ke unlock nah jangan-jangan itu Paul yang ada di GTA Vice City jangan-jangan sekarang tuh Paul udah jadi artis gitu nanti kita coba denger makanya nah si Paul ini itu sedang bersama manajernya jadi mereka dua dua sejoli lah nah si Truth ini mencar ke Los Santos dong aneh kali bener-bener makanya sekarang kita langsung pergi nih ke gunung eh ke gunung ke gunung gurung pasir kayak gitu memang aneh sekali ya mereka ya dan PR juga gitu kita ke desa lagi ke desa lagi bang lu ngatain desa bang bukan masalah ngatain desa jauh banget bro aksesnya belum belum bagus makanya aturan si J naik SUV disini aturan gue salah gue aturan ngambil mobil dulu disini maaf 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 gue harus pergi kesini dulu ke jalan raya ngambil mobil karena otomatis gue kan harus bawa mereka gitu bawa mereka kan gak mungkin pake mobil dua pintu nah mobil esport gue hancurin kan biarin aja seberapa kayanya sih J kan nah gak bisa disini eh kan tuyul dilawan kuat banget kan orang-orang sekali keplak pak lu pada jatoh orang nih jatoh gak nih sekali keplak jatoh gile kuat banget tuyul gile kuat banget daya tahan tubuhnya nih jatoh lagi buset gak ada mobil 4 pintu apa giliran dicari gak ada gitu nah ini ada nih baru dibilang terima kasih ya Allah nah ini bukan 4 pintu ini 2 pintu ya Allah mana ada 4 pintu disini wah gelo wah 2 pintu semua bro bro belakangnya gak tau bisa apa enggak gak bisa setau gue apa jangan-jangan dikasih mobil guys atau gue ambil taksi guys disini guys gue gak mau bolak-balik sih guys ah disana ada sesuatu tuh sip 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 ah ini nih nih 2 pintu kayaknya nih 4 pintu kayaknya nih ih bagus banget motelnya ya nah itu tuh ada kampung indian tuh bro ada kampung indian ah mobil lancur gak apa-apa lah ya tapi yang penting 4 pintu guys coba guys kok pengen di bawah guys itu mobil SUV ini itu kan cuma bisa 2 orang kan guys biasanya kan mobil gede itu kan biasanya 4 orang kan seharusnya ya dimana-mana GTA GTA 5 GTA 4 GTA 5 City pun bisa gitu 4 orang gitu kenapa itu cuma bisa 2 orang apa jangan-jangan itu bisa 4 orang guys tapi gak mungkin gak ada ya Allah ini orang kenapa karena gak mungkin sejarahnya orang ngebuka bagasi dulu di GTA San Andreas gak ada tuh motion untuk ngebuka bagasi dulu tapi yaudahlah ya kita pake mobil ini aja ya oke tadi gue ngomong sampe mana jadi tadi tuh ada kampung indian tuh emang-emang keren sih sebenernya berarti rockstar detil gitu itulah kerennya rockstar ya detilnya itu karena memang kan bagian ini itu juga dulunya kan Amerika itu kan ditinggali emang penduduk asli Amerika itu sebenernya orang indian orang indian tuh yang hidungnya mancung-mancung banget ya tapi kulitnya gak putih ya merah merah apa coklat merah ya ya indian merah ya ya bukan ya indian red suku red ya bener kulitnya merah indian tuh emang warga Amerika ah ini nih orang nih yang dimaksud nih coba bang lindes bang ya ntar ya gue buat eksperimen ya gue pengen buat eksperimen di misi ini ya oke jadi warga asli Amerika tuh sebenernya indian tapi dijajah sama penjajah yaudah makanya sekarang warga asli Amerika kulit putih deh makanya tadi dari kampung indian untuk mengenang nah ini nih dua orangnya si terus nih nah ini nih ini manajernya nih nah ini Paul Paul siapa namanya gue lupa nama panjangnya Paul Rosenberg apa Paul Kenberg ah lupa gue nah jadi mereka itu habis mabok air putih mabok kepayang jadi mereka teler mereka gak tau mereka ketepat kenapa tiba-tiba bisa ada disini ini ini Paul di GTA Vice City kalau gak salah gila udah begini ayo gak jahat emang mereka bercanda kayak gitu kayak lu bercanda sama gua gue suka ditendang sama lu oh iya bercanda oh iya ada pendekar apa pendekar apa pencari pencari apa pencari viral sukanya viral viral supaya gue pernah lihat youtube ya ada channel inilah deretan artis yang keluar dari islam tapi di thumbnail ya artis-artis yang agamanya islam semua itu orang fitnah banget gila bener-bener gue bukan masalah islam apa enggaknya tapi anggaplah agama lain ya pokoknya fitnah gitu ujungnya deretan asli artis yang keluar dari agama tertentu tapi thumbnailnya gak sesuai itu kacau banget orang gila demi viral gitu loh maksud gue ayo ini sih berarti kita suruh nganterin mereka jadi gini bro jadi nih orang nih ini nih pemain band ternyata ini pemain band ini manajernya nih nah mereka itu kan mabuk kepayang nih sama anggota-anggota band lain nah tapi anggota band lain terpencar terpencarnya gak tau dimana makanya sekarang mereka berdua minta tolong CJ untuk nyari sisa-sisa anggota band mereka apa jangan-jangan anggota mereka anggota band mereka itu anggota Lovis band Lovis karena kan band Lovis itu adalah band yang ada di Vice City nah kebetulan jadi gini bro gue ceritain sebentar ya kalau kalian belum pernah main Vice City jadi si Ken Powell oh iya namanya Ken Powell si Powell ini itu manajerin band Lovis di GTA Vice City mereka mengeband bareng lah si Ken Powell ini sama Lovis jangan-jangan band yang dimaksud itu Lovis manggung ke GTA San Andreas ini gitu apa jangan-jangan anggota-anggota geng Lovis nanti kita dapat bertemu dengan geng-geng Lovis yang ada di GTA Vice City itu karena kan GTA San Andreas GTA Vice City GTA 3 kan nyambung ya kalau kalian gak tahu setting waktunya itu GTA Vice City dulu baru GTA San Andreas abis itu GTA 3 nah lu tuh nah ternyata mereka inget mereka itu tadinya mereka inget mereka berada di uler-uler gitu nah ternyata si J kan langsung nyambung oh uler-uler berarti ada di kampung uler karena di gurun pasir ini di desa gurun itu ada desa uler kayak gitu makanya tadi si J nyadar oh uler-uler berarti di desa uler karena mereka-mereka ini seinget mereka tadinya mereka itu berada di kampung uler bukan di kampung uler mereka melihat ada banyak uler berarti si J langsung nyambung memang pintar si J kayak James Bond dia James Bondnya Afrika ya nah kita langsung saja ke kampung uler ke pertenakan uler ulernya gak ada bullshit tapi ya nah ini nih kita coba dengar bro ya gue kepo nih apalagi jangan-jangan itu love fish kita dengar oke ini nih warga desa nih oh apa pula ini aneh orang-orang gila semua isinya astagfirullahaladzim orang 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 gila ya karena sekarang kita ngomong gila gak boleh harus ODGJ mohon maaf gak tau pada gatel-gatel katanya gara-gara campuran minuman Allahuakbar gak tau gak apa-apa tembakinnya gara-gara campuran minuman jadi gini mereka-mereka semua pada mabuk kepayang itu gara-gara campuran minuman yang dicampurin ini si kunyuk ini kayak gitu katanya sih kayak gitu kalau gak salah ya nah ternyata anggota-anggota band lain mungkin udah pada di bunoi-bunoi nama mereka berarti anggota lovis tuh lu baca tuh subtitlenya tuh ya Allah kasian banget oh bukan bukan lovis bro karena karena si ken paul si paul itu bilang ah mereka bayarannya apa anggota band yang apa namanya istilah kata ya apa namanya kalau ngeband tuh terusnya yang figurannya apa band eksternal bukan eh kayak adisional nah anggota adisional ya jadi istilah kata gini jadi semisal ken paul itu penyanyinya nah ken paul itu nge-hire nyewa adisional band gitu semisal drumernya disewa basisnya gitarisnya disewa nah si ken paul bilang ah udahlah kalau gak ketemu sama mereka juga bodo amat lah mereka juga gue bayarnya murah ini gak jelas lah pokoknya kayak gitu lah jahat juga memang ya begitu memang kalau di negara apa namanya bukan liberal bukan negara maju ini ya di Amerika emang gitu sistemnya apa sih lupa gue negara kapitalis kayak gitulah emang ya buset kenapa diputer-puterin sampe sini orang lewat sonobisa bener-bener dah gpsnya bener-bener eh dari desa kesana lagi dari desa kesana lagi by the way sebenernya orang-orang desa tadi orang-orang yang dipertenakan tadi bisa kalian gak bunoi tapi konsekuensinya nanti mereka bakal ikutin si CJ terus bakal nembakin mobilnya si CJ makanya gue takut meledak mobilnya makanya tadi gue tembak-tembakin aja langsung ya ih keren banget nih buat di foto nih kalau gak salah pernah ada influencer yang ngejual udaranya ini di lelang gitu kalau gak salah pernah ada oh itu di Los Santos di Los Santos influencer fansnya banyak iya fansnya banyak itulah makanya enaknya jadi influencer enggak lah gue kalaupun jadi influencer juga gak gak bakal gitu lah gue biasa-biasa aja lah hidup ya kan ah driving skill gue nambah setiap gue memuji orang drive gue ada aja ya dapet berkahnya kan makanya itu gue harus selalu muji-muji orang gitu jadi kalian jangan bilang gue nyindir ya gue gak suka dibilang nyindir ya gue itu memuji bukan menyindir ya kayak gitulah pokoknya ya ini petanya macam apa orang tinggal kesini kenapa di puter lewat sana macam pula ya GPSnya terlalu jujur memang hebatnya ya Allah ya Allah GPSnya itu terlalu jujur kayak di negeri saya pada jujur-jujur ya orang sebenernya bisa lewat jalan pintas tapi sesuai gitu sesuai dengan norma-norma lalu lintas hebat emang GPSnya ya jujur nah kita disuruh anterin nih orang-orang ini siapa kenapa kita nganterin ke kasino lain ih bagus banget tuh gambarnya bagus banget tuh pantulannya nah kita lihat nih nah ini Ken Ken Rosenberg nih ini Ken pengacaranya si Tommy Versetti karakter utama di GTA 5 City Ken Rosenberg ini adalah karakter dari GTA 5 City pengacaranya yang ada di GTA 5 City oh gitu nanti gue jelasin bro ya kita dengar dulu ya bro biar kita sama-sama ngerti kenapa cantik banget tampangnya pakai lipstick lagi ini Ken Rosenberg dibilang Rosie iyalah berarti ini bener nih ini si Paul dan Ken Rosenberg mereka berdua karakter dari GTA 5 City ternyata mereka berdua hijrah gitu bro ternyata bro oke kita dengar dulu ya istuyul ganteng kali badannya si spek si CJ perut buncit tangan kurus ya ya Allah si CJ siap mbak silu gue dandanin begitu oke gue jelasin gue minum dulu ya aus gue ya apa ya nama ceri lu cuci kagak cerinya kagak sih buset dari kebun buset dari buset gimana lu gila lu ya hujan-hujan banyak teh kuncin emang di desa gue banyak cherry guys jadi disini cherry gak ada harganya disini saking banyaknya oke jadi gini gue ceritain ya oke gue ceritain sambil gue on the way lah ya nah biar kita asik lah ya biar gak bosen keren banget sumpah ini grafiknya guys bisa jadi wallpaper guys gue ngira ini kayak game mafia 3 mirip-mirip ya nuansanya ya iyalah karena bangunan lama ya nah ini nih kita ke kasino yang ingin kita curi kalau gak salah ya ini kasino yang pengen kita rampok kalau gak salah bener gak kali gula kasino namanya ya pokoknya gitulah ya namanya bener gak sih kali gula kasino ya pokoknya gitulah ini kayaknya kasino yang akan kita rampok gitu oh iya bener ini kasino yang akan kita rampok wah gila kenapa si J bisa masuk ke dalam kasino yang ingin dia rampok nah jadi gini gue ceritain ya jadi terus itu kan balik lagi seperti yang di episode-episode sebelumnya yang gue cerita terus itu sama seperti Cesar punya banyak sekali kenalan lebih dari si J si J mah kenalannya dikit karena memang dia fokus karir kalau si Truth itu dan si Cesar itu dia fokus bersosialisasi makanya linknya banyak nah makanya disini ntar kita akad telepon dulu nanti kita lanjut pembicaraan kita ya nah kita akad dulu siapa ini oke ini Pak Ulau oke ini orang yang tadi nih yang telepon oke sip gue jelasin ya jadi gini si Truth itu kan kenalannya banyak nah balik lagi seperti gue bilang Truth itu kan tadi temen-temennya si Paul sama si Maser apa kalau gak salah namanya yang pakai topi itu kan nah itu temennya Truth ternyata kenal ya iya kenal sama Ken Rosenberg Ken Rosenberg itu adalah pengacara level dewa lah biasanya Ken Rosenberg itu adalah pengacara yang dipakai oleh organisasi-organisasi berbisnis haram dalam artian biasanya para mafia para gembong-gembong narkoboy itu memakai jasanya si Ken Rosenberg kayak gitu memakai jasanya si pengacara yang bernama Ken kayak gitu ya bro makanya disini Ken itu dines lah dines ke Las Venturas kerja lah di Las Venturas ada kerjaan lah di Las Venturas yang dimana kebetulan si CJ kan tadi ngantarin si Paul sama si Menasher ya Messer nah ternyata si Ken Paul itu ternyata si Paul itu punya janji ya hijrah bareng lah ke Las Venturas bareng si Ken Rosenberg kayak gitu makanya kebetulan aja tuh si CJ kenal sama Ken Rosenberg akhirnya mereka semua saling kenal lah Paul temennya Ken Paul temennya CJ akhirnya CJ kenal sama temennya Ken Paul yang bernama Ken Rosenberg ribet emang namanya sama-sama Ken ya kalau gak salah Ken namanya Ken Paul ya namanya nah ini Paul sama Ken temenan CJ akhirnya kenal sama si Ken Rosenberg nah kebetulan aja Ken Rosenberg itu kerja dan kebetulan kantornya itu berada di kasino yang akan CJ rampok nah semoga kalian faham maksud gue nah jadi si Ken itu kantornya itu ada di kasino Kaligula kasino yang akan kita rampok nah CJ makanya tadi nelpon si Uzi mu eh Uzi mu gue gak jadi deh yang namanya itu mata-matain kasinonya deh supaya gue tau gono gininya orang gue udah punya orang dalemnya kok jadi CJ tuh akhirnya udah punya temen disana jadi CJ gak perlu capek-capek nge-apa namanya ya ngedeteksi apa namanya istilah kata ya ngeri tadi iya kayak ngeri bulupin termasuk tapi maksudnya kayak gak perlu inilah apa namanya kalau maling pengen ngeliat situasi itu observasi lah jadi CJ gak perlu observasi capek-capek CJ gak perlu minta orang dalem apa-apanya lah gitu karena CJ udah punya link nih ke si Ken Rosenberg ini dan Paul dan si Messer tadi intinya segitu semoga kalian faham ya omongan gue ya makanya ini kuncinya CJ nih alhamdulillah nih ya CJ gak perlu capek-capek lagi yuk kita lanjut yuk ke misi berikutnya yuk sip nah ini misi berikutnya kita dengarkan nih paling kita masih disuruh nyari-nyari peralatan lagi sih kalau gak salah nih misinya nah ini blueprint nih yang tadi ini udah dicetak nih hasil fotonya bagus ya padahal CJ gak ales foto gitu kok bisa ya hasil fotonya bagus ya si CJ tahu tuh si CJ ngapain nunjuk-nunjuk orang Uzi mu gak bisa lihat kata Uzi mu si CJ panik anak buahnya Uzi mu tau itu lovis baru gue bilang nah itu lovis tuh band yang di GTA 5C 5C itu lovis namanya tuh yang itu tuh easter egg juga sebenernya oke Zero ikut andil bro wah gile oke jadi gue ceritain ya oke jadi gini CJ kan udah ngedapetin blueprint berarti kan CJ tahu dong denahnya iya kan nah CJ bilang tapi sayangnya untuk masuk ke dalam berangkas berangkas uang berangkas-berangkas harta yang ada di kasino yang akan dirampok ini itu harus menggunakan keycard kartu masuk nah CJ bilang gue sih punya temen yang bisa ngoperasiin keycard gitu-gitu Zero namanya Zero tuh IT-nya lah Zero tuh yang itu loh bro yang kita ngebantuin dia pas dia dibully pas dia bukan dia di bukan dia di game bully tapi dia terbully sama saingan inilah saingan game-nya ya buah saingan bisnis lah yang namanya berkeley itu loh Zero tuh yang pesawat susah yang misinya itu susah nah itu Zero nah itulah gunanya kita berteman dengan orang yang mempunyai value bukannya kita memanfaatkan tapi kita saling saling menguntungkan jadi jadi kita nongkrong itu hidup gitu saling apa yang dilakukan itu maksud gue coba kalau Zero toxic orangnya ngerugiin doang pokoknya kita nongkrong sama dia gak tenang gitu bawaannya dia toxic gitu kerjaannya musik mulu kan gak tenang gitu gak mungkin dipake kan Zero nah makanya dikarenakan Zero itu pinter dalam menciptakan suatu alat elektronik menciptakan suatu barang makanya disini si CJ langsung ngehubungin Zero eh Zero tolong dong gue pengen ini nih pengen biar supaya bisa ngakses nih pake keycard gini 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 akhirnya Zero bilang siap bos gitu kan yaudah berarti sekarang tugasnya si CJ itu untuk harus mendapatkan keycardnya itu nah makanya CJ tadi bilang bahwasannya gue untuk mendapatkan keycard untuk mendapatkan keycard berarti gue harus macarin salah satu ini salah satu pekerja yang ada di kasino ini jibli bukan jibli lu tau kan kalau kayak staff cewek lah kan kasino berarti kan harus ada pelayannya dong nah pelayannya kan cewek nah CJ harus pacarin salah satu pelayan cewek yang ada di kasino ini nah ini ternyata yang gue bilang ternyata bener nih ternyata ini bener kasino Kali Gula yang akan kita curi nih nah di kasino Kali Gula ini itu adalah kantornya Ken Rosenberg balik lagi gue balik lagi gue jelasin supaya kalian paham ya karena memang agak ribet disini karena namanya yang ribet namanya yang sama terusnya juga sil-silah organisasi mafianya juga ribet oke kita langsung mulai ceritanya lah kelewat dia nah makanya disini CJ akan mencoba untuk memacari salah satu karyawati yang dimana nanti CJ berhasil mendapatkan keycardnya supaya CJ berhasil mendapatkan keycardnya nah ini nih karyawati yang akan CJ incer gila gue gak salah bawa mobil mahal gak salah gue bawa mobil mahal kan biar dia terpincut tapi enggak lah ya kayaknya cewek aduh baru lupa jangan sampai ketahuan kalau gak salah cewek ini itu gak kepincut sama yang namanya itu barang-barang mahal tapi kepincut sama yang namanya itu belajar ngerjain PR kayak gitu bro jadi cewek ini kepincut sama orang yang jago ngerjain PR PR apa bang PR apa kalau gak salah biologi apa MTK MTK aja lah biar aman ya bukan biologi biologi susah ya MTK MTK nah jadi kayak gitu jadi CJ itu akan berpura-pura intinya berpura-pura menjadi menjadi temennya karena kan nanti CJ akan memakai baju diem-diem gitu lah pokoknya nanti kita gue jelasin lagi lah pokoknya tenang aja kalian bakal ngerti lah pokoknya disini kalian bukan hanya tertawa dan kesel aja dan ngapain aja tapi kalian juga paham mama ceritanya ya mohon maaf gue kenapa nyetirnya kayak orang linglung gini ya karena sambil jelasin disini ini agak lama kita ngikutin dia memang harus sabar ya sip oh pelan-pelan oke gue sambil jelasin aja lah ya biar kita juga ngerti lah ya eh Allahuakbar nah jadi kebetulan cewek ini kan ada janjian sama temennya temen cowok lah temen cowok ini yang akan mengajari bagaimana cara mengajarkan PR kayak gitulah ya nah pokoknya nanti si CJ akan menggantikan peran dari temen si cewek si incerannya ini paham kan lo mbak kayak gitu coba lu jelasin ulang biar ngisi waktu biar gue istirahat biar mulut gue gak pegel nih coba lu jelasin ayo ya gitulah epinya jadi kopi pas buset deh gampang banget jadi intinya lu gak ngerti nah ini ini easter egg dari GTA Vice City juga nih itu Avery Carrington itu pengusaha properti yang sekarang juga mempunyai bisnis kasino gila gak cepet banget kayaknya ya orang yang pake cara-cara haram cepet banget kayaknya ya tapi emang tanggung jawabnya di neraka gitu itu Avery Carrington tuh tadi tuh nah ini nih jadi gini bro karena ini ngerjain PRnya ini itu mengingatkan gue saat gue di DO dari sekolah ya jadi nanti gue cut ya videonya ya karena gue teringat saat gue di susah gue inget gue di DO dari sekolah bro gara-gara gue tuh males ngerjain PR makanya karena gue gak mau teringat dengan sekolah ya mohon maaf untuk para orang tua yang anaknya nonton mohon maaf saya pernah di DO dari sekolah jadi gue gak mau lah gue kan udah gak sekolah emang ngapain gue takut-takut gue udah gak sekolah di DO nah iya gara-gara gue main GTA mulu di DO gue gak mau ngen PR jadi gue gak mau teringat sama sekolah gue cut videonya ya demi kepentingan bersama takut gue pingsan takutnya nanti ya oke gue cut ya Assalamualaikum nah udah selesai nih gue nih nah ini nih jadi tadi tuh gue masuk pengen daftar sekolah bro kayak gitu si CJnya si Tuyol ini daftar sekolah kebetulan si cewek ini juga daftar sekolah untuk ngerjain PR yang dimana sekarang ini si cewek ini yang akan diincar si CJ ini cewek yang diincar si CJ ini akan pulang ke rumah karena dia barusan selesai daftar sekolah nah kenapa bang si CJ kok hitam kayak gini bang kena lumpur si CJ kena lumpur gara-gara tadi di sekolah nah ini orang kenapa deketin si CJ dih dih kok orang kesel sama CJ gak jelas gak kenapa-napa CJ disebelin nama tuh orang oke gue jelasin lagi ya bang kenapa bang CJ kok kayak orang kena lumpur ya saat CJ daftar sekolah tadi ya di sekolahnya itu ada OB yang ngepel akhirnya CJ kepleset CJ geger otak jatuh pingsan di bawah eh yang ngebawa CJ yang ngegendong kan keberatan tuh CJ gendut nah akhirnya yang ngebawa CJ itu ngelewatin jembatan ngelewatin jembatan di bawahnya lumpur lumpur lapindo itu lumpur lapindo kenapa bisa ada ya karena gue gak berani ngomong ya karena pejabat-pejabat dan pelaku usaha yang sangat jujur makanya ada lumpur lapindo nah kebetulan CJ lewat lumpur lapindo akhirnya yang ngegendong CJ kepleset karena CJ saking beratnya sama-sama kepleset tuh akhirnya yang ngegendong CJ geger otak CJ kecebur lumpur habis CJ kecebur lumpur karena serat-serat zat-zat lumpur yang sangat banyak kayak vitaminnya itu membangkitkan kembali otaknya CJ yang koit tadi yang linglung akhirnya CJ bangkit lagi berkat lumpur tadi makanya mungkin sampai akhir video gue gak bakal ngelepas lumpur ini kali ya karena kalau kalau gak ada lumpur ini otaknya CJ sengkle gitu gak pinter karena karena abis kepleset itu geger otak jatuh jadi CJ tuh PA gitu pikirannya makanya berkat lumpur mempunyai zat-zat ion kasih gonik vitamin kan ion-ion plus gitu akhirnya CJ dapat aktif kembali gitu cerita panjangnya bro sebenernya ya jadi ada lika-liku lah pokoknya di sekolah tadi pas daftar sekolah nah sekarang tugas kita adalah ingin ngikutin si cewek ini pulang ke rumah untuk membantu cewek ini mengerjakan PR karena cewek tadi bakal ngira si CJ itu adalah mentor dalam mengerjain PR si cewek itu karena sekarang ini si cewek ini udah janjian sama guru les private MTK matematika nah makanya nanti si CJ akan membunoi guru les private matematika tersebut dan si CJ akan berpura-pura menjadi guru les tersebut kayak gitu lah pokoknya ya ini si cewek taat banget sama ini ya lalu lintas ya lama banget gue disini dari tadi ngebacot supaya ngisi supaya gak bosen karena gue juga harus ngebacot biar gak bosen makanya gue isi ngebacot-ngebacot gak penting aja gue imajinasi ya tadi gue segala lumpur lapindo dibawa-bawa lagi gue hmm sengarang itu karena kalau gak gue bingung nih gue ngebacot apalagi alurnya udah gue bacot udah gue kasih tau alur ceritanya supaya gue diem aja gue ngebacot lah biar gak bosen kita ya ya kan ya nah kayak gitu ya ah ini udah selesai nih nah kita suruh nunggu disini nah nanti kita akan ngebunoi guru les private-nya kayak gini kalau gak salah ada nih ah dimana ah ini nih nih guru les private-nya ini nih ah ini nih yang kayak zombie nah sip nah bang kok guru les private-nya ngebawa pisang bang ya ini pisang tanduk bang kok pisang tanduknya warna ungu bang ya jadi gini bro ya kenapa pisang tanduknya warna ungu karena di desa gue juga ada fenomena yang namanya itu sungai ungu oke bukan laut merah bukan sungai merah tapi sungai ungu jadi pisang ini ngegelinding ke sungai tersebut alhasil jadilah ungu nah ini gue skip karena ngejain PR gue gak mau inget-inget PR oke gue skip oke si J sudah ngerjain PR dan ternyata bro Alhamdulillah berkat lumpur tadi ternyata lumpurnya itu sudah merasuk sudah nyerep ke dalam kulit si J yang daya sedotnya luar biasa gitu ya ya bunganya ilang diganti sama pisang tanduk gak apa-apa lah ya oke jadi gitu bro jadi kalau lu tanya kenapa lumpurnya ilang bang diserep sama kulitnya si J yang daya hisapnya sangat tinggi jadi ya rip lumpur kita gak bisa ketemu lumpur lagi ya oke jadi gini tugasnya si J ya karena sekarang si cewek ini sudah kesem-sem sama kepintarannya si J karena kan si J itu kan pura-puranya tadi guru les nah si cewek itu kan seneng tuh sama si J karena si J pinter dalam mengejarkan PR si J itu wawasannya luas sekali dalam mengerjakan PR MTK makanya si cewek tersebut suka sama si J makanya sekarang mereka itu pacaran nah seperti balik lagi seperti di misi awal niat kita awal tadi si J itu memang niatnya itu ingin memacari cewek ini supaya si J dapat dapat mendapatkan apa kartu kartu akses supaya si cewek itu memberikan kartu akses testnya ke si J kayak gitu jadi ujung-ujungnya si J harus PDKT ke cewek ini nah makanya disini sekarang tugas gue adalah macarin harus ngedate sama cewek ini sampai 40% minimal kalau gak salah supaya si cewek ini itu kesem-sem dan suka lah sama si J dan membolehkan si J memakai keycard dan cewek ini bisa bersekongkol sama si J dalam merampok tempat kerjanya dia jadi nanti si J akan mengajak cewek ini bekerja sama merampok tempat kerjanya dia dalam artian si cewek ini hanya memberikan si J keycard aja kayak gitu ya bro nanti si cewek ini dapat persenan duit lah dari hasil merampoknya tapi ada juga metode di date pertama kita itu langsung ngebunuh si cewek itu tapi gue gak mau karena kan nanti gue pengen buat konten mendapatkan 6 cewek gitu ya tapi kan gak mau lah gue ngebunuh si cewek ini kasian gitu ya bisa aja gue bunuh nanti gue ambil keycardnya gue masuk ke dalam rumahnya gue bisa aja sebenernya tapi gue gak mau lah ya makanya nanti gue akan ngedate-ngedate sama si cewek ini pokoknya kayak gitu lah ya nanti gue lanjut di video berikutnya kalau gue udah berhasil 100%-in cewek ini lah 100% aja lah ya biar asik lah ya oke mungkin sampai sini saja terima kasih udah masuk sampai habis kita tinggal merampok bank dan juga nanti kita akan menjadi mata-mata bekerja untuk Ken Rosenberg di kasino saingannya Wuzimu kasino saingan kasino melik Wuzimu dan CJ ya begitulah pokoknya bahasa ribetnya semoga kalian paham dengan omongan gue di misi kali ini di video ini ribet banget emang karena memang memang berat banget ceritanya makin ramai ya oke terima kasih selamat menonton sampai habis jangan lupa like subscribe bye dadah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati